Intro Selamat malam pemirsa, kami hadirkan acara Bisnis Bali News pada kesempatan malam hari ini. Kita akan berbicara masih terkait dengan pandemi COVID-19. Pemirsa sektor pariwisata adalah yang paling terpukul oleh adanya wabah COVID-19. Banyak pelaku pariwisata yang sampai menutup usahanya karena nihilnya pemasukan. Selain itu merumahkan karyawan menjadi opsi yang tak bisa dihindarkan. Memang sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Untuk itu kami sudah terhubung berbincang-bincang tentang topik ini, yaitu upaya pengusaha pariwisata dalam menyikapi COVID-19 bersama Ketua PHRI Bangli Bapak Ketut Marjana untuk membahas terkait strategi yang bisa dilakukan pengusaha pariwisata dalam menyikapi kondisi tersebut. Selamat malam Pak Ketut Marjana. Selamat malam Om Swastiastu. Bapak langsung kami menanyakan terkait dengan suasana atau keadaan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Ini dalam menghadapi pandemi tersebut banyak pengusaha pariwisata yang telah meliburkan ya Pak ya, bahkan beberapa juga merumahkan karyawannya. Ini menurut Bapak seperti apa kondisi tersebut? Sebetulnya dengan cara seperti itu sudah efektifkah atau bagaimana untuk mengantisipasi pandemi ini? Baik, terima kasih. Jadi saya melihat ya, artinya tergantung kita melihatnya dari sudut mana. Nah, kalau dilihat dari sudut korporasi, ya ini tentu langkah yang ya boleh dikatakan efektif untuk kita bisa menekan biaya melakukan efisiensi. Jadi di samping juga hal-hal lain yang kita lakukan untuk bisa mengurangi kos yang kita keluarkan. Sementara itu kita ketahui bahwa sama sekali tidak ada pemasukan. Nol. Jadi kita tahu bahwa sektor pariwisata di Bangli ini pada dasarnya berlandas pada sektor turisme. Sementara pariwisata tidak jalan, maka tidak ada pemasukan jana oleh karena itu, langkah satu-satunya adalah kita merumahkan karyawan. Nah, ini kita dari sudut korporasi. Tapi kalau kita lihat dari sudut sosial ekonomi, itu akan berbeda pandangannya. Nah, ini langkah yang tadi saya katakan menjadi tidak efektif. Kenapa? Ya, Bali ini ya sebenarnya penyumbang divisa yang cukup besar dari sektor pariwisata. Hampir 40% dari total pernamban pariwisata untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau hal ini kita lihat, maka disinilah peran daripada pemerintah bagaimana harus kita memberikan suatu, apakah itu namanya BLT, atau kita namakan suatu sumbangan, apapun namanya, kepada karyawan-karyawan yang telah dirumahkan ini. Ya, nah pasti mereka juga sangat terpukul permasalahan turisme ini. Karena mereka tidak ada pendapatan, sementara mereka bekerja di sektor pariwisata. Nah, disinilah letaknya bagaimana pemerintah harus bisa betul-betul memberikan sesuatu perhatian yang luar biasa. Nah, saya percaya bahwa dengan perpu yang nomor 1 tahun 2020, sudah sangat ditekankan bagaimana kita memperbaiki atau memberikan suatu insentif ekonomi, stimulus ekonomi, ya. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden kita, ya, bagaimana kita memperbaiki situasi ini, situasi sosial yang terjadi ini, gitu ya. Baik, Bapak, ini artinya apa yang tadi Bapak sampaikan kan sebetulnya sudah ada sekarang stimulan ekonomi, termasuk mungkin itu adalah salah satu cara untuk bagi karyawan yang terdampak, ini khususnya yang bergerak ataupun yang ada di sektor pariwisata. Kalau kita bicara masalah anggaran kan juga ini masih dikalkulasi ya, Pak, ya. Karena memang fokusnya untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, ini untuk di internal industri pariwisata sendiri, apa yang sebetulnya harusnya bisa dilakukan oleh para pengusaha pariwisata sendiri untuk mengantisipasi hal yang tadi Bapak sampaikan? Nah, sementara kita menunggu, pertama itu perhatian daripada pemerintah, ya, tentang tadi adanya stimulus ekonomi, ya, tentu pengusaha-pengusaha kita ini, dalam masalah, jangan, intinya jangan sampai putus asa, jangan sampai putus semangat, bahwa bagaimana kita mempergunakan masa jeda ini untuk kita melihat ke dalam, apa kekurangan kita, kita melihat bahwa kita berbenah diri, ya, kita juga bagaimana kita mengantisipasi setelah corona ini habis, setelah corona ini, COVID-19 ini berlalu, tentu kita melahirkan langkah-langkah. Nah, inilah kita sebut dengan strategic plan. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh para pengusaha, membuat suatu strategis, perencanaan-perencanaan strategis untuk mengantisipasi setelah virus corona ini berlalu, apa yang harus dilakukan, apabila sektor produksi, baik dari sektor karyawannya, sektor marketingnya, ini yang harus dilakukan oleh para pengusaha. Intinya, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa, jangan juga kita pesimis menghadapi ini, ya, kita melihat pandangannya ke depan. Nah, ini yang saya tekankan, ya. Baik, Bapak, kemudian kalau di tengah kondisi sekarang kan memang kalau dari aspek perekonomian kan sudah untuk sementara tidak bisa kita harapkan, Pak, ya. Pasti perlu strategi, bahwa sesuatu industri pasti butuh atau perlu survive. Nah, ini dari PHRI sendiri. Apakah ada langkah atau upaya, atau mungkin bahkan kebijakan atau aturan yang katakanlah sangat memberikan penanganan yang lebih memberikan stimulan yang bagus juga bagi industri perhotelan atau restoran, Pak? Ya, langkah-langkah sebagai saya, sebagai ketua PHRI yang saya lakukan, bahwa sebenarnya himboan. Sebenarnya kita harapan kepada, terutama ini untuk Bangli, harapan saya kepada Temka Bangli, ya, betul-betul memberikan satu atensi yang kepada pengusaha-pengusaha pariwisata yang sedang terpuruk ini. yang sangat terpukul. Bukan saja pengusahaannya, karyawannya yang dirumahkan. Nah, ini bagaimana mengatasi masalah ini? Ya, saya sudah, sebagai ketua PHRI, saya sudah menyampaikan dua surat. Ya, satu, ya, satu surat yang sebelum ramai-ramai masalah stimulasi ekonomi, saya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati. dan juga sudah dengar pendapat dengan DPRD Bangli, yang menyampaikan bahwa, tolong deh, retribusi ini jangan dinaikkan. Ya, kita dengan adanya retribusi saja, itu sudah sangat menjadi kukulan. Karena, para wisatawan ini adalah, sangat berhitung. Mereka datang, belum apa-apa, sudah ada kos yang besar. Nah, ini tentu mengurungkan niatnya. Lebih-lebih yang saya katakan, saya jadi stres banget. Saya tekankan banget kepada PMK Bangli. Ini yang retribusi dipungut di jalan umum lho. Aturannya dari mana? Nah, lain halnya, PMK Bangli menjadikan suatu resort, suatu area, yang khusus menjadi obyek. Ini lain halnya gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga menyampaikan, untuk permintaan, yaitu stimulus ekonomi yang dilakukan oleh PMK Bangli. Antara lain juga, di samping mengurangi, yaitu tadi, masalah tekanan-tekanan dari retribusi itu, mengurangi pajak hotel dan restoran, PHR, ya juga, kita diberikan waktu, untuk bisa menunda, dikit tentang, pembayaran, BPJS, kesehatan, dan kepegauian. Bagaimana masalah PLN? Nah, ini peran yang harusnya diambil, inisiatif oleh PMK, bagaimana mempertemukan, antara instansi-instansi tersebut, dan tingkat PRI. Ya, untuk bisa coba kita berbicara deh. ya, seperti itu. Bagaimana kita menunda lah, ajak-pajak itu. Ya, atau presiden sendiri sudah menekankan, ya untuk biaya listrik itu, yang sampai 450 sampai 900 KPA, itu sudah diberikan bebas, dalam 3 bulan. Nah, untuk pengusaha di bidang pariwisata yang sangat terpukul, ini apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harusnya dipikirkan. Jangan sekali-sekali menjadi beban lagi. Ya, karena sektor pariwisata itu, paling awal menderitanya, dan paling akhir recover-nya. Nah, ini yang terjadi gitu. Maksudnya paling akhir, nah, jika sudah ekonomi membaik, baru pariwisata muncul. Tapi begitu, ada suatu masalah, paling awal kena, ya tertimpa masalahnya itu. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Baik, Pak Ketut Marjana, kalau seperti itu, tadi seperti di awal, dengan kemudian, membatasi operasional hotel, kemudian merumahkan karyawan, ini berarti sudah merupakan langkah yang tepat, atau seperti apa? Ini nasib karyawan ini kan juga harus dipikirkan begitu, yang mereka yang selama ini sangat bergantung dari penghasilan, gaji, dan sebagainya, apa itu juga sudah dipikirkan oleh PHRI? Nah, itulah saya, begini, ya, saya tadi di awal sudah sampaikan, kalau kita lihat dari sudut korporasi, nggak ada pilihan lain, bagi perusahaan itu, untuk tidak merumahkan karyawan, untuk waktu yang sementara ini. Tetapi dari segi sosial ekonomi, nah inilah menjadi perhatian pemerintah harusnya gitu. Nah, bagaimana memperhatikan, nasib karyawan, yang tadinya menerima pendapatan, terus mereka di rumah, tanpa ada suatu penghasilan apa-apa. Ya, sementara itu, di sisi lain, bahwa sektor pariwisata, telah memberikan sumbangan divisa yang luar biasa. Untuk Bali sendiri, itu sekitar 7,6 miliar USD, disampaikan itu dalam 2019 ini. sekitar 100 triliun rupiah ya, disumbangkan untuk divisa ini. Nah, pada saat disini, apa kira-kira perhatian pemerintah, untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada, apabila karyawan-karyawan yang dirumahkan ini. Baik, memang serba dilematis ya Pak ya. Ya. Baik, Pak Ketut Marjano, untuk terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan, saran, himbauan, atau mungkin ada satu, hal yang sebetulnya ini menjadi satu permasalahan fundamental sendiri bagi PHRI, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, ataupun ini para pengusaha yang bergerak di sektor industri atau pariwisata. Silahkan Bapak, terakhir singkat saja. Saya sebagai Ketua PHRI, yaitu betul-betul menghimbau kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, khususnya juga kabupaten asli, betul-betul memberikan atensi. Nah, sekarang kita dalam posisi susah ini, bayar listrik saja susah, bayar BPJS sudah tidak punya dana, nah inilah tolong dijembatani. Ya, antara pengusaha-pengusaha pariwisata ini, dengan pihak telekomunikasi, dengan pihak PLN, dengan BPJS, bagaimana diberikan keringanan lah masalah ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya nanti setelah ini recover, setelah ini terselesaikan, bagaimana mendorong pariwisata datang ke Bangli ini sehingga pengusaha hidup. Nah, disinilah, tolong Pak Bupati Bangli, memberikan perhatian, bahwa janganlah retribusi ini menjadi sesuatu sumber utama daripada pendapatan daerah PAD Bangli. Ya, tapi coba berikan dulu, pariwisata ini berkembang, wisatawan datang, pengusahanya hidup, ya kemudian dari situlah, apakah setelah berkembang, silahkan. Tapi jangan, belum apa-apa sudah dipungut, retribusi. Nah, itu, itu yang nyimbauan saya. Baik. hindatnya Bangli ini lebih berpikir jangka panjang daripada memikirkan PAD yang notabene nanti mematikan ekonomi rakyat itu. Baik. Iya, baik. Terima kasih, Pak Ketut Marjana. Memang ini industri pariwisata, pemirsa juga sangat luar biasa sekali. Prosentasenya mengisi pundi-pundi PAD di setiap kabupaten kota dan juga di provinsi. Dan ini tentu saja dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang luar biasa sekali berdampak terhadap sektor pariwisata. Baik, terima kasih, Pak Ketut Marjana. Ini Ketua PRI Bangli sudah berbincang-bincang bersama kami dalam bisnis Bali News dengan topik upaya pengusaha pariwisata dalam menyikapi COVID-19. Terima kasih, Pak Ketut Marjana sudah berbincang-bincang dan pemirsa kami akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami akan berjumpa kembali nanti dalam bisnis Bali News yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam.